Hai terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkait dengan kurban Ustadz mohon izin untuk bertanya sedikit eh saya pernah baca riwayat bahwa Rasulullah pernah berkurban itu dua ekor katanya ya dengan niat diantaranya satu dikurbankan untuk atas nama keluarga saya satu satu lagi atas nama umat saya untuk umat saya gitu kalau tidak salah seperti itu nah setelah terkait dengan niat Ustadz mohon izin eh kita kan sering kurban hampir tiap tahun kita bisa loh kurban salah saya mungkin bisa lebih daripada satu tentunya nah eh mengenai niatnya itu tadi semua biaya dari orang tua dari saya katakan seperti itu contoh seperti sayalah eh tapi saya dengan istri saya saya kadang-kadang berselisih artinya gini tahun kemarin niatnya untuk anak saya si a gitu Nah tahun ini kurban untuk siapa ya gitu gitu apa kemeng demikian tajat gimana gitu untuk niatnya kurban itu terima kasih tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kemarin udah dibahas ya hadir-hadir Oh nggak hadir ya jadi bisa lihat rekamannya sih ntar Bapak bandingin sama sekarang jawabannya nih Niat bukan niat Pak sebenarnya yang berkurban itu siapa itu nanti dibedakan dengan duitnya dari siapa Nah itu dua hal ya kalau kita sebagai kepala keluarga kita yang nyari nafkah gitu ya saya nih misalnya saya kurban ya saya yang berkurban bahkan duitnya kan duit saya juga enggak dikasih sama orang gitu nah ketika Bapak tadi bilang ini kita kurban niatnya buat anak kita gitu ya sebenarnya bukan niatnya buat anak enggak jadi Bapak itu sebenarnya ngasih duit ke anak eh lu korban gisona nego kasih duit itu kan dimana mau korban di masjid di sekolah dimana dimana ini duitnya gitu kan lalu dengan duit pemberian kita dia kemudian melakukan ritual penyembelian hewan kurban Nah kalau sampai disitu saya tanya yang kurban siapa Bapaknya Pak anaknya anaknya duitnya dari bapaknya Bapaknya berkurban apa enggak berkurban enggak Bapaknya enggak karena dia cuman jadi sponsor aja gitu kan jadi sponsor jadi berbedakan antara orang yang melakukan kurban dengan yang menyomponsorinya contoh yang gampang pergi haji ya ada orang karena dia jadi karyawan teladan dan sebagainya dihajikan oleh bosnya oleh kantornya dia berangkat haji Pak itu duitnya ya dari perusahaan dari kantor gitu kan sekarang saya tanya kalau dia udah pulang haji yang kita panggil Pak Haji itu dia atau bosnya Hai ah dia yang berangkat bukan bosnya bosnya nggak bisa bilang Woi tapi kan duitnya dari gua gua dong yang haji yang enggak yang berangkat ke sana dia nah yang berangkat itu yang Pak Haji bosnya sponsor aja gitu loh jadi sebenarnya Bapak tuh ketika bilangnya kurban niatnya untuk anak saya itu sebenarnya Bapak harus pastikan sebenarnya yang kurban tuh Bapak atau anak gitu loh kalau anak nih duitnya kasih ke anak tuh logisono kurban gitu loh gitu Pak berarti kan anaknya harus udah yang gede Pak kalau anaknya masih baru dua bulan masih piyik begitu enggak bisa ya gimana anak umur dua bulan berkurban kan kagak nyambung gitu loh ya kan Nah jadi sebenarnya Bapak kalau mau berkurban berkurban gitu tuh anaknya dipanggil eh kamu udah besar kamu tuh disunahkan juga kurban gitu sebagaimana Bapak bilang eh mau nggak Bapak ajak umroh mau 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 berarti kan dia berangkat juga gitu loh ya kita kasih duit ya kan kita kasih duit anaknya berangkat umroh kita kasih duit Nah itu yang pergi umroh kan anaknya ya yang dapat pahala umroh si anak bapaknya ya dapat pahala jadi sponsor sponsor gitu loh sebenarnya harusnya begitu Pak gitu cuman di kitab yang ngomongin itu susah jadi bahasa gampangnya udah atas nama anaknya gitu doang kan anaknya juga enggak tahu-tahuan gitu ini anaknya mana gitu lagi main Pak disana woi lo sini lo ini korban lo gitu kan anaknya juga enggak tahu Bapak juga nggak ngasih tahu cuman buat tempelan namanya doang atas nama anaknya yang bernama fulan 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 gitu kan anaknya mana lo lagi digendong mamanya lagi netek gitu ya anaknya masih piyik gitu masih bayi ya boleh nggak tuh kalau kayak gitu harus sama yang jawab kalau anaknya masih seipik itu gimana tuh kalau mau apa namanya disedekahkan pahalanya boleh-boleh saja dihadirkan yang berkurban berarti bapaknya bapaknya karena syarat kurban gitu ya kapan boleh atau sudah disunahkan berkurban ada harus ada kemampuan dari sisi tentang disyariatkannya dari sisi siapa yang akan melaksanakan ada syarat terus muslim ada yang berakal salah satu syarat ya niat itu ada yang menyarakan balik juga kayak gitu walaupun sebagian ulama ada yang ya enggak harus balik juga yang penting sudah bisa berniat tahu itu dan seterusnya seperti itu nah ketika masih kecil ya dia enggak sadar sedang berkurban gitu kecuali kalau akikah tidak disyaratkan seperti itu tapi kalau kurban harus menyadari bahwa dirinya bedanya akikah dengan kurban itu salah satunya disitu ya kalau akikah memang orang tuanya yang menyembeli Hai dan mengakikahi si anak nah si anak tidak menyembeli maka tidak mengakikah gitu kan kalau kurban kan pelakunya faqilnya itu kan pekurban gitu kan akikah faqilnya tuh siapa si bapak apa si anak Hai siapa yang disyariatkan untuk menyembeli akikah bayinya apa buapaknya bapaknya bukan bayinya gitu kan jadi disitu nanti kita harus tahu bedanya kurban dengan akikah kalau kurban itu ya bisa anaknya bisa bisa bapaknya tapi kalau anaknya ya kira-kira kayak sholat Pak kita punya anak usia 10 tahun belum balik 9 tahun deh belum balik kan dia sholat Pak itu sahabat enggak Hai bilang tahun sholat sahabat enggak Hai ya tergantung bener nggak bacaannya bener nggak rukun dan semuanya kalau bacaannya udah bener syarat rukunnya semua bener dia sholat sah walaupun belum balik dan bukti bahwa dia bisa sahabat enggak itu kalau kita yang jadi makmumnya dia sepatnya sah karena dia sholatnya sah gitu loh kalau 9 tahun Pak tapi kalau dua tahun setengah ya kita suruh sholat mau dia kita ruku dia ruku ya kita sujud dia sujud rokaat kedua dia kabur gitu kan nah itu kan dia sholatnya belum sholat beneran anak umur dua tahun setengah Pak itu sholatnya enggak sah buktinya kita nggak boleh jadi makmumnya dia karena begitu masuk rokaat kedua imamnya hilang mana dia imamnya kan gitu kan nah disitu Pak jadi eh kurban gitu juga kurban tuh sahabat enggak sahnya dia sudah mau mayis apa belum kalau dia nggak mau mayis gimana mau dibilang sah sebagai pekurban nah lain nanti kalau tadi dibilang saya kurban yang kurban saya tapi saya hadiahkan pahalanya buat dia itu ngomongnya lain lagi berarti belum lagi ada sunnah misalnya tidak potong kuku tidak potong rambut nah yang mau berkurban yang tidak potong kuku yang bayarin atau yang berkurban gitu saya mau bayarin anak saya nih berarti nggak boleh potong kuku ya yang berkurban siapa gitu harus jelas yang niat berkurban itulah man aroda ahadukum an yudohya gitu ya dia lah yang kemudian tidak potong kuku tidak potong rambut kalau seperti tadi saya niatkan untuk anak saya gitu terus yang tidak potong kuku ini siapa gitu bapaknya apa anaknya bapaknya apa anaknya gitu sama juga saya nyeponsorin orang pergi haji waktu haji kan dia harus pakai pakaian ihrom Pak nggak boleh potong kuku nggak boleh ngomong jorok nggak boleh hubungan suami istri yang nggak boleh dia saya mah di Indonesia masa jadi gak boleh hubungan sama istri saya soalnya Bapak lagi nyeponsorin orang Pak Pak jadi Bapak harus ikhram juga di sini enak aja yang ikhram dia gua disini nyantai aja saya cuman ngasih duitnya saya tidak berhaji gitu kan ah kurban juga saya cuman ngasih duitnya yang kurban dia maka ritual-ritual kurban itu ya berlaku buat dia Nah kalau dianya si anak kita belum mumayis masih piyik baru dua tahun nah itu nggak nyambung sebenarnya berarti itu akadnya bukan kayak tadi ini ini duit kamu kurban Enggak yang kurban saya tapi Allah pahalanya kasih ke dia deh nah itu bab yang beda lagi sudah berarti yang kurban bukan dia cuman pahalanya kita kirim ke dia itu yang Rasul laksanakan tadi saya berkurban dari diriku dan keluarga kue gitu ya keluarga nabi kan banyak bininya aja ada beberapa 11 anaknya 711 tambah tujuh kan udah 18 ama nabi jadi 19 gitu kan belum cucu ada Hasan ada Hussein ada umamah dan sebagi keluarga nabi semua belum kalau sampai sekarang jadi banyak banget itu Habib Habib kan katanya anak keluarga nabi semua masa orang segitu banyak korban satu kambing doang ya enggak itu pahalanya buat umatku tapi yang nyembeli pekorbannya Ya Rasulullah gitu memang kadang-kadang orang suka rancu disitu Pak itu emang suka kepleset-kepleset tuh disitu ini bapak sih nanya gitu jadi kita ngulangin lagi yang kemarin di double ilmu ya baik ya